Horos Medan! Terima kasih kepada Atomi memberi saya kesempatan hari ini untuk menjelaskan kembali produk introduction di acara Success Academy yang pertama di Kota Medan. Saya Vanilam, saya salah seorang center leader di Kota Medan. Dan sebelumnya itu saya mau disklaim, kalau saya bukan dokter kulit, bukan estetika, dan saya juga bukan dari bidang kecantikan apapun. Hari ini saya sharing adalah semua pengalaman saya sebagai center leader, pengalaman pribadi saya memakai produk Atomi, dan selama ini yang saya dapatkan kasus-kasus dari member saya. Kedua, saya mau mendisklaim bahwa kulit saya bukan perfect skin. Jangan dikira kalau sudah pakai Atomi, sudah tidak akan ada jerawat, wajah tidak akan kusam, ataupun pori-pori akan selicin keramik. Itu tidak akan mungkin. Jadi itu semuanya adalah step by step, proses kita menjaga kulit kita, merawatnya, seperti kita merawat tumbuhan. Jika Anda menanam satu tumbuhan di rumah, dan Anda tidak pernah menyiraminya, Anda tidak pernah mencabut rumputnya, apakah tumbuhan itu akan indah? Tidak. Jadi semua itu harus dipakai pupuk air yang pas. Bukan berarti kalau supaya tumbuhannya bagus, pupuknya dibanyakin, airnya dibanyakin, bukan begitu. Jadi kita harus pas. Setiap bulan, saya masih punya langganan. Jadi saya punya pengalaman pada langganan saya, yaitu jerawat. Jerawat setiap bulan, kalau kita cewek-cewek ya, pasti bakal hormon, itu dapat tumbuh sebiji atau dua biji jerawat. Dan hari ini saya mau men-sharing kepada Anda, lebih spesifik ke kulit Asia. Mengapa kita memilih produk Atomi? Salah satu dari kenapa produk Atomi adalah absolute quality. Kalau bagi saya, pertama adalah, kita saya, kenapa saya memilih Atomi? Atomi itu karena bahannya natural. Semua ingredient, 95% dari produk Atomi adalah natural. Kedua, saya kenapa memilih Atomi sebagai skincare saya? Karena absolute price, absolute quality. Dan, karena sudah diproduksi oleh perusahaan yang terkenal, yaitu Colmar. Colmar adalah, satu perusahaan yang memproduksi skincare sudah berpengalaman. Dia juga adalah original perusahaan yang memproduksi skincare untuk beberapa merek terkenal. Maupun Anda kalau jalan-jalan ke Korea, rata-rata produknya itu adalah diproduksi oleh Colmar. Oke, selama ini, satu tahun ini, pengalaman saya sebagai center leader, ada berapa jenis sih kulit yang saya temuin di center saya. Salah satunya adalah, paling sering itu adalah kulit kusam. Kulit kusam, warnanya tidak merata. Jadi ada sebagian itu yang hitam, di bagian pipi atas, samping, atau bagian dagu, atau bagian jidat. Itu sering saya ketemuin paling banyak. Kedua adalah kulit yang berjerawat. Ini sangat lumrah kita ketemuin di kota Medan, ataupun di kota-kota besar yang kita kena polusi, kena debu. dan kita sering beraktifitas di luar. Itu sering banyak yang datang ke center saya itu karena masalahnya jerawat. Masalah lain adalah kulit yang berjerawat, terus dia sensitif sekali. Sampai sudah kelihatan itu garis-garis merah, urat-uratnya. Pernah ketemu yang begitu? Itu kenapa bisa begitu? Karena menggunakan skin care yang keras. Ada yang kulit normal, yang bagus, dan tidak berjerawat, putih, sampai ada juga yang saya temuin adalah pori-porinya pun tidak ada. Ini yang menjadi concern saya. Kenapa? Sampai pori-pori wajah itu tidak ada, mengkilap, dan tipis kulitnya. Sebelumnya, saya waktu membuka center di Indonesia, saya sudah mengenal produk Atomi. Jadi Aplan saya dari Malaysia itu membawa beberapa produk untuk dites ke kita. Setelah dites, banyak yang mengatakan, kenapa produk ini berminyak, atau mengakibatkan orang yang kulitnya itu wajahnya yang dali kilat, mengkilat sekali, kenapa tiba-tiba akan dapat hadiah. Saya mempelajari itu selama setahun. Semua berkasus di center saya, adalah orang-orang yang akan saya bahas di topik hari ini. Hal-hal yang menjadi perhatian saya, selama menjadi center leader, adalah, orang Indonesia, kita adalah negara yang berkembang. Negara yang berkembang itu biasanya itu, mereka tingkat ekonominya masih moderat. Yang saya temuin, di selama satu tahun ini, member-member yang datang ke center saya, mereka, yang berkasus wajahnya, adalah, orang-orang yang suka dengan produk instan. suka yang ekspres, itu adalah mungkin culture-nya orang Indonesia ya. Suka itu kalau pakai produk itu, dalam satu minggu kilat, dalam tiga hari jerawat Anda tuntas. Ibu yang disada sudah geleng-geleng kepalanya. Itu banyak saya ketemuin member. Aduh, mending saya jalanin, jalanin atomi buat apa? Prosesnya lama untuk mempercantik kulit. Saya mending beli produk si T, di pasaran yang terkenal. Jadi cuma satu minggu saja, wajah saya sudah kilat. Dan harganya sangat murah. Satu paket hanya 500 ribu. Ada yang di bawah itu, murah meriah. Orang Indonesia suka banget dengan produk murah meriah. Sedangkan orang luar yang sudah sukses, apalagi negara yang berkembang, negara yang sukses, negara yang sudah maju, mereka gimana? Produk apa yang mereka pilih? Mereka memilih produk yang go green. Produk natural. Dan organik. Benar? Semua sekarang yang berbooming di luar negeri itu adalah snack organik. Snack yang natural bahannya. Yang tidak ada gula, yang begini begitu, yang untuk semua adalah kesehatan. Kenapa kita orang Indonesia itu semuanya mau yang ekspres? Ayolah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir kembali kenapa Anda mau memakai produk atomi. Barang-barang yang biasanya instan, ekspres maupun murah meriah, itu adalah obat-obat racikan yang mengandung steroid. Steroid itu adalah memang dipergunakan untuk obat racikan dokter. Biasa, umum pada obat krim dokter, steroid itu pasti digunakan jika Anda punya masalah dengan jerawat. Jadi dokter akan membuka racikan yang mengandung steroid supaya jerawatnya cepat gempes. Tapi ada kadarnya. Masalahnya adalah yang dijual di pasaran, steroidnya tinggi. Oke, yang kedua yang saya temuin adalah yang mengandung hydroquin. Hydroquin itu digunakan pada skin care yang mengandung pemutih. Biasanya itu untuk krim malam. Krim dokter, krim malam biasanya pakai hydroquin. Di Indonesia masih diizinkan jika sampai 2%. Bagaimana dengan negara-negara maju? Jepang, Korea, Singapura tidak diizinkan. jadi mau beli hydroquin itu tidak mudah. Harus dengan resep dokter dan dengan porsi yang sangat sedikit. Itu pun harus dengan izin dari perusahaan yang memang memproduksi skin care. Sedangkan di Indonesia hydroquin itu bebas dijual. Makanya jika Anda ke pasar-pasar itu banyak sekali produk skin care yang di package pakai plastik-plastik begituan itu harganya murah dan kalau dipakai dalam waktu seminggu itu sudah bisa memutihkan wajah. Yang ketiga ini yang paling menjadi concern saya adalah produk skin care yang mengandung merkuri. Merkuri itu adalah air raksa. Itu balai pom sudah banyak mengeluarkan list. Produk 1, 2, 3 sampai 20 merek itu tidak boleh dipakai tapi di market tetap kita ketemunya itu member tetap mau memakai. Kenapa? Karena express karena instan dipakai dalam waktu sehari-dua hari sudah kilat dan juga banyak member yang bermasalah itu karena memakai produk chemical untuk peeling. Chemical peeling maupun mikrodermabasi. jika kalau ada yang ke klinik tercantikan biasanya itu mereka menawarkan express itu buat ke wajah itu treatment beberapa itu menggunakan chemical. Apakah itu bagus? Ya bagus. Jadi Anda cuma memakainya dalam waktu sehari-dua hari sudah kelihatan hasil hasil. Tapi apa akibatnya? Akibat jika Anda menggunakan produk mengandung steroid hidroquin maupun merkuri jika Anda stop apa yang akan terjadi? Tiga jenis kasus yang saya temuin satu adalah wajahnya menghitam menggosong. Anda stop dari produk merkuri Anda pindah ke skincare apapun tetap akan kusam. Karena Anda memakai obat-obatan keras tiba-tiba Anda stop pasti efeknya begitu. Biasanya itu gosongnya di sini kalau enggak di sini di pipi kanan kiri dan di bawah sini. Itu sering saya temuin dan beberapa case mereka ada yang sabar memakai produk atomi dan setelah itu menjadi cerah. Berapa lama nanti saya jelasin. Keduanya itu adalah kulit-kulit yang saya temuin adalah yang berjerawat. Contoh-contoh kulit yang berjerawat yang menggunakan merkuri adalah jerawatnya menumpuk. Jadi itu biasanya satu jerawat itu satu pori. Jika yang memakai produk yang merkuri sebelumnya mau gak mau tahu kapan itu itu merkuri tetap ada di bawah kulit anda. Setelah anda memakai merkuri berapa lama itu merkuri akan cair di dalam kulit kita kudara kita minimum 15 tahun. jadi selama 15 tahun itu kulit anda itu di bawah lapisannya itu mengandung racun kapan saja anda akan men-stop menggunakan merkuri efeknya bahaya jika anda tidak mau stop anda masih mau melanjutkan menggunakannya silakan tahu seperti orang kena narkotin awalnya itu kamu memakai dosis 10 besoknya 20 besoknya 30 lama-lama anda kanker kulit jadi kalau anda mau men-stop menggunakan produk yang kemikal itu ada prosesnya nanti saya akan menjelaskan stepnya bagaimana yang ketiga itu biasanya beruntusan beruntusan itu seperti jerawat tapi dia tidak ada kepala dan sakit itu dia biasanya di bagian hidung di pipi itu paling sering banyak beruntusan dan sering saya temuin itu di bawah sini di bawah dagu itu sering ketemunya sama ibu-ibu yang suka dengan barang ekspres yang memang mungkin ikutan tren atau karchernya kita di Indonesia saya kurang tahu tapi memang biasanya itu ya mungkin karena kurang edukasi tentang produk ya tentang kesehatan jadi mereka hanya cepat menggunakan itu karena teman saya menggunakannya dan dia cantik itu sangat cepat kalau ibu-ibu yang mau mendengarkan teman ya tapi ini semua keputusan balik ke Anda 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 mau menggunakan produk yang bermekuri yang mengandung steroid yang mengandung hidroquin atau mengandung bahan alami tapi kulit Anda akan pelan-pelan menjadi cantik mau yang cepat atau yang alami terima kasih jawabannya saya menjalankan senter ini setelah satu tahun boleh dibilang member saya semua bertahan mereka komitmen stop menggunakan produk-produk itu berapa lama kah gimana prosesnya tergantung imun tubuh saya ada satu member yang sudah menggunakan produknya yang dari obat dokter terus dia pindah ke produk yang merkuri kilat dia datang ke saya kenapa saya sudah menggunakan produk Anda menjadi begini saya tanya kembali sebelum Anda menggunakan produk saya produk kita atomi apa yang Anda gunakan jadi kalau Anda mau stop itu imun tubuh Anda harus baik tergantung berapa lama tergantung berapa lama Anda menggunakan produk itu dan juga tergantung berapa persen kadar yang Anda pakai jika Anda mau tahu produk Anda sekarang itu mengandung merkuri atau tidak silahkan beli tesnya Anda boleh beli dari apoteker ataupun dari online sudah banyak itu tes untuk merkuri tingkat merkurinya jadi itu kalau yang mengalami warnanya akan dicampurkan ke bahan itu itu akan menjadi ungu jika yang bermerkuri warnanya hitam merkuri itu air raksa disiram ke wajah kita itu akan meleleh jika Anda pakai setiap hari apa efeknya ya tetap mengendap di badan Anda masuk ke dalam darah Anda lama-lama bukan hanya kanker kulit tapi kanker darah dan jika Anda menemukan member yang menggunakan produk-produk yang sudah mengandung merkuri dia ngaku saya selama ini sudah pakai produk merkuri saya mau stop saya mau pindah ke atomik itu stepnya bagaimana jangan ditukar semua produknya jadi step by step jangan oh kamu langsung ini satu set kamu pakai ini A to jet jangan step by step diawalin dengan foam cleansernya dulu diganti sabun cuci muka terus diganti dengan tonernya dulu setelah toner ganti serum tetap ingat yang paling terakhir harus dipakai adalah krim krim wajah harus terakhir jadi step by step dari pencuci wajah ditinggalin ke toner bulan depannya Anda menambahkan serum bulan depannya Anda menambahkan krim pelan-pelan itu Ibu akan melihat hasilnya yang dari mungkin pertama kali waktu ditinggalin produk itu akan menghitam keluar jerawat dan itu step by step jika Anda langsung masuk ke krim wah bengkak sepertinya ada yang ngalamin sih kalau langsung masuk ke krim karena kita sudah beruntusan jerawatan itu dimasukkan ke krim itu gawat jadi toner dulu dikulingin dulu di calming dulu setelah itu baru kita masukkan ke krim perawatan oke kedua kita jika ada ketemu member yang sudah mukanya parah sekali sampai udah hidungnya itu udah gak ada tempat untuk tumbuh lagi jerawat pipinya sudah penuh pernah ketemu gak yang itu udah sampai boleh dibilang satu pori-pori itu dua jerawat tiga jerawat saya pertama pernah bertemu dengan member saya yang begitu parah sekali saya kesian dia cuci wajah pun sampai ada gak yang begitu pernah gak kita pakai produk dokter atau apapun setelah piling kita basuh wajah aja pun perih jika Anda pernah menggunakan produk itu hati-hati berarti Anda menggunakan produk kemikal dan untuk cepat sembuh dari jerawat harus punya penanganan yang benar satu pola hidup tidur tepat waktu itu salah satu pola hidup tidak merokok tidak minum-minum makanan yang kita makan jadi tidak makan gorengan panggangan itu stop olahraga supaya keluar keringat kalau sudah keluar keringat itu otomatis akan detok secara alami istirahat yang cukup stop menggunakan makeup jika Anda bilang saya memang beruntusan saya jerawatan tapi karena saya harus mengantor saya harus menggunakan makeup usahakan tidak menggunakan BB cream tidak menggunakan produk-produk yang menutup pori-pori jadi cukup sampai ke SPF juga jaga kebersihan kebersihan itu sangat penting jangan sedikit-sedikit menyentuh jerawat Anda jangan dengan tangan yang belum dibersihkan Anda pegang-pegang jerawat atau bagian-bagian yang sensitif terutama di tijon jangan dipegang-pegang itu bakal membuat peradangan lebih parah jika Anda punya member bilang ke Anda saya mau bertobat dari produk begitu apa yang Anda sarankan saya untuk menggunakannya menggunakan produk skincare Atomy produk apa saja sih pertama Atomy punya dua cleansing untuk makeup ada deep cleanser sama mild cleansing water deep cleanser ditinggalkan dulu karena deep cleanser mengandung minyak itu akan membuat efek lebih banyak keluar beruntusan jerawatannya itu makin parah jadi itu jangan digunakan kita gunakan mild cleansing water ini cara penggunaannya adalah menggunakan kapas wajah di pump dihapus pelan-pelan jika punya jerawat yang parah itu pakai ini dihapus dua kali saja jika Anda menggunakan makeup minimum tiga kali supaya benar-benar kapasnya sudah bersih Anda baru melanjutkan ke sabun wajah ingat yang terlalu berjerawat jangan deep cleanser jangan dimassas makin meradang jangan disentuh-sentuh jaga kebersihan apapun yang Anda gunakan seperti mungkin Anda menggunakan spons ada yang menggunakan spons wajah untuk mencuci wajah apalagi ibu-ibu yang pasang bulu mata pasti pakai spons wajah banyak yang senyum berarti banyak bulu mata palsu di sini oke jika memakai spons berapa lama spons itu Anda boleh menggunakannya maksimum dua minggu Anda harus menukarnya oke setelah dibersihkan dengan mild cleansing water dilanjutkan dengan mild bubble cleanser ini sudah ada bentuk foamnya busanya dipompa satu kali saja sudah sangat melimpah sudah banyak jadi kalau mungkin ibu merasa kurang boleh dipump dua kali ini sudah di melewati ekoset sudah melewati ekoset dan ini sudah di tes dermatologinya boleh dipakai untuk bayi selanjutnya sabun yang saya kasih ibu pilih adalah item cleanser item cleanser juga bagus untuk orang yang sudah meradang kalau bubble itu boleh pilihan yang meradang dan kecil-kecil oke kalau item cleanser itu sudah yang meradang tapi ingat ini mengandung alkohol bagi kulit yang sensitif dengan alkohol pilihannya adalah bubble cleanser ketiga adalah foam cleanser foam cleanser untuk orang yang punya jerawat member anda berjerawat terus berminyak banyak sekali anda gunakan foam cleanser ini juga mengandung bahan alami 80% dari bahan atomi untuk skincare apalagi untuk foam itu ada 85% bahan alami jadi anda aman ini manfaat foam cleanser mengatasi masalah kulit membersihkan kulit dan juga setelah anda mencucinya dengan foam cleanser itu tidak merasa kulitnya tertarik skincare yang saya rekomen adalah AC special dan aquacet kenapa ini saya rekomen karena AC special itu lebih ke kulit yang meradang kalau aquacet itu adalah menjaga kadar air anda masalah kulit kusam berjerawat maupun beruntusan biasanya itu saya bawa alat untuk tes ke kulit member saya itu pH ke kadar airnya itu di bawah 20 rata-rata begitu tapi setelah menggunakan Atomi jika anda berasa wajah anda sudah fresh anda tes sekali lagi kadar wajah anda itu adalah di atas 35 jadi saya mengambil keputusan bahwa orang yang bermasalah biasanya pH kadar airnya kurang ini adalah calming skin selanjutnya dari AC scare itu produk pertamanya adalah calming skin jadi kalau anda punya wajah yang sensitif pakaikan ini dulu jadi wajah sudah dibersihkan dengan foam cleanser tidak perlu menggunakan kapas langsung calming skin ditepuk-tepuk saja selanjutnya masuk ke AC solution AC solution ini sudah terluji klinis jadi itu sudah teruji bahwa orang yang menggunakan AC solution ini jerawaknya kempes dan tidak tumbuh lagi saya tambahin ini AC solution kalau dipakai itu agak panas itu memang efeknya jangan kalau dibilang saya pakai AC sol panas saya cuci itu memang efeknya makanya sebelumnya di calmingkan dulu setelah itu pakai control mix cara menggunakannya adalah calming skin dulu AC solution terus control mix atau saya punya satu cara yang mereka komplain bahwa sudah dipakai itu panas AC solution dicampur dulu dengan calming skin dipakai jika meradang sekali control mix di stop dulu karena control mix membuat wajah ada sedikit minyak setelah sudah tidak begitu infeksi baru dimasukkan ke control mix ini adalah produk andalan saya aquacet kenapa aquacet kalau Anda pergi ke market Korea apa yang Anda temukan skincare yang terbuat dari bahan bambu skincare yang terbuat dari bahan aloe vera benar booming kan nah dua bahan itu ada di sini ditambah dengan pegagan daun pegagan dan itu juga mengandung dari betullah getah betullah empat bahan ini adalah untuk menutrisi kulit Anda menambah air kadar air menghilangkan bekas membuat peradangan menurun cepat menurun kenapa aloe vera itu sifatnya antioksidan bambu juga antioksidan selanjutnya dilanjutkan dengan aqua serum aqua cream bagaimana cara penggunaannya senin selasa kamis jumat saya bikin jadwal jadi itu ada kalender senin selasa ac solution hari rabunya aqua set kenapa harus digabung karena ac solution membuat kulit kita menjadi lebih kering jadi harus ditambahin dengan aqua jadi senin selasa kamis jumat ac solution di tiga hari selanjutnya rabu sabtu minggu adalah aqua set penanganan jerawat saya punya produk andalan dua macam ini biasanya bilang untuk meredakan peradangan itu kita pakai apa es batu es batu belum tentu steril jadi saya menggunakan ini ini adalah jet roller anda bisa belinya di online shop bentuknya ya begini jadi kalau anda punya jerawat yang meradang jangan dimassage jadi hanya taruh ini di dalam plastik disimpan ke dalam kulkas anda keluarkan dan press ke jerawatnya saya punya tiga jadi dua saya simpan ke kulkas setiap kali ada jerawat saya keluarin satu sudah gak dingin saya keluarin yang kedua yang ketiga jadi saya punya tiga beginian atau anda punya solusi lain adalah menggunakan sendok keramik juga disimpan di dalam plastik di kulkas hanya press ke jerawatnya yang meradang jangan dimassage apa-apa jangan ditarik jangan di apa-apain jadi tiga sendok itu masukkan ke kulkas saya belinya enam karena enam masih 25 ribu lebih murah saya beli enam saya taruh di dalam kulkas setiap kali ada jerawat saya masasnya pakai ini ini paling murah keramik dari panda anda memilih untuk menggunakan es batu saya sarankan keramik sendok itu caranya adalah pakai AC sole dulu baru digunakan itu sedangkan maskernya anda boleh pilihannya masih meradang jerawatnya peel off mask calming skin dan AC solution jika jerawatnya sudah agak meredah untuk menghilangkan bekas peel off mask ditambahkan aqua toner dan aqua serum bagi anda yang mau foto boleh ini saya flashback lagi ini yang untuk masih meradang jadi calming skin satu pump AC solution maksimum lima pump tidak boleh lebih tetesannya itu tetesnya lima kalau yang sudah hilang jerawatnya tinggal bekas banyak solusinya adalah peel off mask aqua toner dan aqua serum jangan pakai krimnya jadi peel off mask secukupnya aqua toner satu pump aqua serum satu pump itu juga perlu bantuan detox dari dalam wajib ini wajib ya bapak ibu jika anda punya chemical di badan anda anda harus wajib menggunakan vitamin C spirulina dan probiotic ini tiga bahan ini wajib wajib untuk detox wajib setelah setelah itu anda jus setiap hari harus ditambahkan dengan daun ketumbar kalau dalam bahasa hokinya itu adalah yansui daun ketumbar itu menghilangkan racun berat dalam tubuh seperti merkuri aluminium dan timah pola hidup sehat yang tadi saya bilang kurangi gorengan susu dan gula cuci wajah hanya dua kali sehari kenapa karena pH air lebih besar dari pH kulit clean toner and moisturize tiga hal yang anda jaga jika kurang dari tiga hal ini kulit anda tidak akan bagus jadi bersihkan dulu wajah anda sebesi-besinya baru pakai toner jika anda tidak mau menggunakan produk lain karena anda masih meradang toner wajib jangan bilang oh saya punya kulit meradang saya tidak mau pakai apa-apa tidak boleh tidak akan sembuh itu akan makin parah karena kulit anda kering pori-pori akan makin tertutup dan jerawat akan makin tumbuh toner moisturize krim dihindari saya menjalankan atomi setelah satu tahun ini kenapa saya yakin sekali dengan atomi karena setelah saya menjalani sebagai center leader saya melayani member-member saya saya belajar sangat banyak hal satu adalah kita treat member kita dengan tulus ketika wajah mereka menjadi cerah membaik apalagi solusi yang kita kasih itu membantu mereka akan datang ke kita berterima kasih kepada kita bagi anda mengapa anda menjalankan atomi mungkin karena marketing plan mungkin karena company background bagi saya produknya saya membantu orang untuk menyembuhkan wajahnya itu adalah kebahagiaan bagi saya bagi anda atomi itu apa tapi bagi saya atomi adalah kunci kebahagiaan terima kasih sekian dari saya Fanny Fanny terima kasih terima kasih